Intro Nah, breaking news Batal guys, tablik akbar Ustadz tabl somat ditolak masyarakat Purwo Kerto Masih banyak masyarakat kita yang cerdas dibandingkan Masyarakat gurun, Ogeb Nah, disini sambil Menyertakan sebuah Screenshot, yaitu dari berita Lagi dan lagi Ustadz tabl somat ditolak ceramah Tablik akbar, batal digelar Coba kita lihat komentar-komentarnya ya Somat lagi, somat lagi Woy, gak laku Ah, penggemarnya ternyata kadrun doang ya mat Kagak lama muncul berita dikawal Redup sudah Tanggal padamnya aja, kecuali berubah Yang waras menang Nah, ini sambil Wah, ternyata Uas Suka Nunggangi Harley Wow Harley harganya berapa ya Ya, kemungkinan 200 jutaan Keren Purwo Kerto Coba kita lihat Beritanya ya Beritanya Seperti apa sih? Kok lagi dan lagi Apa Uas Sering ditolak? Nah, ini dari Gatra.com Lagi-lagi Ditolak Panitia tablik akbar Ustadz tabl somat tak berkutik Purwo Rejo Gatra.com Setelah ditolak oleh Berbagai macam organisasi Kemasyarakatan Dan keagamaan Tablik akbar yang rencananya Menghadirkan UAS Akhirnya batal Pembatalan dilakukan oleh Panitia dalam Rapat Koordinator yang Dirselenggarakan Di Aula Kecamatan Kutorjo Kabupaten Purwo Rejo Jawa Tengah Pada Rabu malam 13 Juli Dalam daftar hadir yang Beredar di Whatsapp Hadir dalam rakor Antara lain adalah Panitia tablik akbar Kapolres Purwo Rejo Dan DIM 0708 Ketua FKUB Ketua PCNU Kabupaten Purwo Rejo Ketua PD Muhammadiyah Purwo Rejo Ketua Fatwa MUI Purwo Rejo Forkopincam Dan lainnya Dialog Dimoderatori Oleh Ketua FKUB Dan sambutan Ulama Dari Ketua MUI Kabupaten Purwo Rejo Menurut Camat Kuto Arjo Galuh Bakti Pertiwi Panitia tablik akbar Secara legowo Menyatakan takbik akbar Di Masjid Al-Izzar Alun-alun Kutorjo Itu batal Mereka juga akan Segera membarkan Kepanitiaan Galuh mengapresiasi Kelapangan dada Panitia tablik Yang sedianya Akan diadakan Tanggal 16 Juli Malam tersebut Camat Dan Forkopincam Kuto Arjo Selaku pemangku wilayah Mengapresiasi Hasil keputusan dialog Yang berjalan dengan aman Tertib dan lancar Pada prinsipnya Forkopimcam Mendukung terciptanya Konditivitas wilayah Seperti Diritakan sebelumnya Berbagai sepanduk penolakan Kedatangan uas Dipasang di tempat-tempat Strategis Dengan alasan Bahwa Uas sering memberikan Ceramah provokatif Dan diduga Menjadi Pendukung Kilafa Selain itu Pernyataan sikap Menolak juga disampaikan Pula oleh Persatuan Paragus Dari berbagai Ponduk pesantren Ke Kapolres Purworejo Beberapa Waktu lalu Akhirnya pun Tablik Akbar tersebut Dibatalkan Padahal ini Juga sambil Menyertakan Berita ya Kelompok intoleran menang Panitia Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad Kemungkinan batal ya Tapi kok judulnya Kelompok intoleran menang Apa sudah diganti ya judulnya Ketika saya buka Ternyata lagi-lagi ditolak Panitia Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad Tak berkutik Tapi disini Kelompok intoleran menang Panitia Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad Batal digelar Kelompok intoleran Ya seharusnya Panitia Tablik Akbar tersebut Menghargailah Menghargai Warga yang Telah menolak Kalau dia tetap keke Berarti ya Dia yang intoleran Intoleran kok Di bolak balik ya Oke untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Sub indo by broth3rmax